tadi juga dengan prof lukas pertanyaannya lumayan banyak Bapak cuma apa karena waktunya kan terbatas jadi memang belum malah belum bisa terjawab semua gitu tapi ya overall sih tersampaikan aku mungkin maksimum saya menggunakan satu jam jadi memang banyak yang bergabung mahasiswa Bapak Angkatan 2019-2020 kalau di prodi kami itu satu angkatan bisa antara 80-120 lebih belum yang agribisnis belum yang teknologi karena kan satu departemen ada tiga prodi Bapak jadi prodi kami atur ekoteknologi kemudian ada agribisnis ada teknologi pangan kalau yang untuk departemen pertanian jadi ya satu angkatan iya satu angkatan ya banyak kalau satu departemen ini mungkin apa bisa kita mulai saja ya Bapak ya Pak Tarno ready nge? bisa bisa Pak Andi jadi ada pergantian moderator karena Prof Saiful ada beberapa masalah teknik jadi untuk moderatornya nanti akan dibipin oleh Pak Karno Pak Kaprodi kami oke langsung saja nge kita mulai selamat siang hadirin sekalian selamat datang kembali kami ucapkan dalam acara kuliah dosen tamu dengan tema smart farming peran monitoring dan deteksi dini dalam pengelolaan hama penyakit pembuhan untuk sesi kedua ini ini akan dipimpin oleh moderator Insinyur Karno MAPPL SC PhD dan narasumber adalah Profesor Insinyur Y. Andi Trishono MSC PhD kepada Pak Karno waktu dan layar disilahkan baik terima kasih Mbak Bintang oke untuk semuanya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini merupakan sesi yang kedua dan seperti disampaikan Mbak Bintang tadi saya jadi moderator pengganti itu Prof Andi tadinya Prof Saiful sudah sudah on tapi di tengah-tengah hilang ternyata ada masalah dengan komputernya sampai sekarang ya baik kembali lagi kepada peserta kuliah dosen tamu pada Prodi Agroekoteknologi yang sesi kedua mungkin yang tadi sudah tahu yang sesi satu topiknya adalah tentang penyakit tumbuhan ini peran monitoring dan deteksi dini dalam pengelolaan hama dan penyakit sesi satu adalah masalah penyakit sesi yang kedua kita hadirkan narasumber kita dosen tamu kita Prof. Insinyur J. Andi Regional NSC ISD ini sebelum kita mulai dengan presentasi ini akan saya bahasakan dulu CV dari Prof Andi ini lahir di Magelang tahun 1963 jadi sama dengan saya seumuran dengan saya ya sepantaran ya sepantaran namun narasumber kita sudah Profesor yang Maha Besar saya masih Kaprodi jadi nggak apa-apa baik halaman kedua Julian ini beberapa CV dari Prof Andi tercatat di sini Lolo Sarjana pada tahun 1986 di Plantest Science dari Faculty of Agriculture UGM kemudian S2 di bidang entomology entomology dari Michigan State University USA dan untuk S3 masih di USA di bidang entomology dari University University of Missouri kemudian menyandang sebagai full professor di bidang entomology tahun 2006 jadi sudah cukup panjang itu background akademiknya selanjutnya Julian ini beberapa award yang ditampilkan yang pertama adalah Satya Lencana 15 tahun kemudian award for 25 years of service from rector of UGM kemudian yang ketiga Satya Lencana 30 tahun jadi pengabdian 30 tahun sudah pada tahun 2017 publication-nya sejak tahun 1987 luar biasa research artikelnya lebih dari 100 baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional kemudian sebagai speaker pembicara di forum-forum lebih dari 100 kali diundang kemudian hasil karya prof Andi rupa buku insect growth regulator kemudian sebagai editor di genetically modified crop in Asia Pacific yang di pabdis oleh sisairo yang bekerja sama dengan kebi pada tahun 2021 ini baru sekali ya kemudian pengalaman profesional ini urutannya dari atas ke bawah atau bawah ke atas ini yang pertama department chairperson graduate program coordinator chair of fakulti senat kemudian vice chairperson crop protection commission member of technical team for environmental risk assessment national consultant for FAO ID kemudian member of adversary board for several international institutions oke luar biasa pengalamannya banyak sekali mudah-mudahan kita beruntung hari ini kita bisa menghadirkan Prof Andi ini dari UGM untuk sharing pengalamannya ini kita memang di program studi agroekoteknologi ini secara reguler mengundang dosen tamu baik dari dalam negeri maupun luar negeri secara rutin setiap tahun kita mengundang dan tahun ini kita mengundang dengan topik hama dan penyakit penyakit tanaman atau tumbuhan dengan pembicara dari penyakit tanaman atau tumbuhan dengan pembicara dari unsud Prof Lukas dan yang kedua tentang hamanya dari Prof Andi ini itu saya kira backgroundnya luar biasa pengalamannya mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang bisa membangkitkan inspirasi-inspirasi-inspirasi bagi kita baik bagi dosen bagi mahasiswa maupun ini juga kita buka untuk umum ternyata pesertanya juga terbuka dari umum ada yang Tanjung Pura ada BPTP ada ya memang tidak banyak tapi ada yang dari luar luar baik ini background dari Prof Andi dan untuk topik yang akan disampaikan adalah smart farming peran monitoring dan deteksi Dini dalam pengelolaan hama penyakit tumbuhan kali ini topiknya bagian hamanya ya sehingga akan melengkapi kuliah dosen tamu kita hari ini ya untuk selanjutnya kita waktunya dua jam Prof Andi jadi nanti presentasi bisa sekitar satu sepuluh empat jam selanjutnya kita akan buka diskusi masalah topik ini ya untuk selanjutnya saya persimpulkan Prof Andi untuk memaparkan materinya untuk kuliah dosen tamu saat ini Terima kasih Bapak moderator Bapak Kapurudi Bapak Dr. Geno yang saya hormati yang saya hormati juga Bapak Dekan Bapak Ibu dosen di Fakultas Pertanakan dan Pertanian Universitas Ponegoro juga para rekan mahasiswa dan beserta webinar yang telah hadir di dalam masyarakat diang hari ini dalam bentuk virtual meeting sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk satu yang berkontribusi barangkali kedua itu untuk sliling pemikiran ataupun pengalaman yang saya punyai ini terkait dengan topik yang diminta dan saya sangat cukup yakin bahwa kemungkinan besar akan ada overlap dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama Prof Lukas karena topiknya sama hanya diganti dari penyakit kemudian ke ilmu haman yang itu merupakan bidang saya bidang yang saya geluti adalah entomologi jadi terima kasih saya akan menggunakan waktu mungkin sekitar 60 menit 60-65 menit untuk presentasinya dan kemudian nanti saya akan berikan kesempatan yang lebih banyak untuk diskusi jadi terima kasih kalau ini sudah dibantu dari sana kalau tidak nanti saya akan sendiri tapi monggo next lanjut ke nah jadi Bapak Ibu dan tekan-tekan mahasiswa siapa saja yang monggo di dalam room ini ini kira-kira urutan yang akan saya sampaikan jadi yang pertama nanti sedikit saya akan berbicara mengenai barangkali ini pendapat pribadi agak subyektif kira-kira ke depan ataupun mungkin mulai sekarang ini dan ke depan tidak terlalu lama dari sekarang ini akan seperti apa sih dalam bidang ilmu hama mungkin dikaitkan nanti dengan topik hari ini yaitu smart farming dan monitoring dan early detection gitu ya kemudian yang kedua adalah defining apa sih sebetulnya yang kita maksudkan dengan smart farming ini apakah kita mempunyai pemahaman yang sama ya apakah kemudian kita akan mengikuti apa yang sudah ada apakah kita akan men-define ini nah ini yang saya kira nanti saya akan punya beberapa slide yang mungkin bisa kita gunakan untuk menstimulasi diskusi nah tiga baru saya akan masuk pada early detection dan monitoring dan yang keempat nanti kemudian kita saya akan menunjukkan makna kompleksitas di dalam agroekosistem yang itu merupakan foundation ya understanding of the complexity is the foundation for patch management gitu ya kemudian baru akan saya tutup dengan patch management nah sebelum saya masuk pada topik yang pertama saya akan sedikit cerita ini ya apa ini siang-siang saya akan bercerita sedikit moga-moga menjadikan semakin kita ngantuk gitu ya tetapi sebetulnya sangat menarik bagi saya gitu ya jadi ini baru tadi malam tadi malam itu saya melihat TV, film di Netflix gitu ya judulnya itu adalah Virgin River Virgin River itu adalah suatu lokasi di Amerika yang sangat kuat tradisinya ya hubungan masyarakatnya satu dengan yang lain itu sangat tentu gitu jadi everybody knows everybody gitu ya kadang-kadang everybody's business is also our business gitu ya jadi gusip dan sebagainya itu masuk jaringan internet tidak sebagus di kota-kota pusat gitu ya jadi ada transport dan sebagainya jadi ini memang merupakan daerah suburb di Amerika gitu ya nah salah satu visis ceritanya disitu ada seorang dokter yang sudah tua umurnya sudah 72 jadi dokter ini sangat apa sudah mumpuni ya sangat terkenal di wilayahnya gitu kan tetapi juga sangat stubborn sangat stubborn itu kerasa egonya sangat tinggi confidential sangat luar biasa karena dialah yang kemudian the only apa dokter disitu yang kemudian membangun jaringan kesehatan mulai dari 4 jadi he knows everything he knows everyone and he is the only one dalam kaitannya dengan pekepiawean di dalam bidangnya yaitu ilmu pencokteran nah istrinya itu adalah seorang mayor mayor itu wali kota umurnya juga tidak jauh seperti itu 70 tahun gitu ya nah karena mayor maka kemudian dia memikirkan semua citizen yang menjadi di wilayahnya nah melihat suaminya dokter yang sudah 72 tahun gitu kan padianya banyak kadangkala tidak apa kecukupan tenaganya dan sebagainya maka istrinya ini menghire secara diam-diam seorang certified nurse yang diharapkan itu bisa membantu suaminya gitu kan jadi istrinya juga very strong character gitu ya yang juga egonya tinggi tetapi apa kemampuannya juga luar biasa jadi dua-dua itu stubborn dua-dua itu apa egonya tinggi gitu ya nah yang didatangkan ini adalah nurse yang relatif muda ya yang masih sangat muda mungkin bisa dikatakan sangat muda gitu ya dan itu datangnya dari Los Angeles yang notabene itu adalah kota besar nah maka pada waktu kemudian suaminya ketemu pertama kali dengan apa nurse ini yang dihair oleh istrinya itu kaget suaminya karena memang tidak tahu ceritanya nah apalagi kemudian dia tahu bahwa kemudian itu akan bekerja di apa kliniknya dokternya ini selama sudah dikontrak selama setahun nah one thesis yang kemudian stuck to my mind gitu ya yang kemudian saya pikir itu relevan dengan apa yang saya bicarakan adalah dalam diskusi yang sangat hebat antara dokter dengan nurse-nya itu maka kemudian dokternya sudah mengatakan beberapa poin yang penting ya karena nurse-nya ini yang masih muda gitu ya tentunya dengan pola-pola pikir yang sekarang dengan penguasaan teknologi yang sekarang maka bayangan dia itu di dalam kliniknya itu semuanya adalah well organized well prepared ya jadi database pasien dan sebagainya itu ada ya sehingga pada waktu dia ngomong tanya pada dokternya mana ini file-file pasiennya dan sebagainya maka dokternya kemudian dengan bangga mengatakan bahwa every single information of my patient is in my head jadi semuanya itu dari kepalanya yang ini menunjukkan tadi bahwa ego menunjukkan stubborn tapi menunjukkan juga kemampuan yang sangat tinggi sehingga semuanya di handle di kepalanya nah itu tentunya sangat berbeda dengan cara pikir nurse-nya tadi yang sertifiat yang kebetulan adalah wanita dokternya adalah laki-laki gitu ya yang kemudian dia sudah terbiasa hidup di LA dengan semuanya dibantu oleh mesin semuanya organize dengan pengaturan yang sudah cukup tinggi nah ini yang kemudian saya pikir pertemuan 2 jaman yang berbeda jadi bahkan dokternya itu mengatakan bahwa saya sudah lama bekerja dalam pikiran saya dalam yang namanya old school old school di bidang dia tidak ada perawat yang kemudian berani membantah apa yang disampaikan oleh dokternya nah sehingga itu saya kira pertemuan 2 dua tadi dua era yang sangat berbeda yang tentunya sedikit banyak itu menggambarkan apa yang sedang kita hadapi apa yang kemudian akan saya paparkan di dalam slide-slide saya berikutnya mengenai kaitannya dengan early detection dan monitoring dalam bidang perlindungan tanaman khususnya harga nah monggo slide berikutnya nah ini hanya sedikit intro saja untuk make sure bahwa sebetulnya bidang perlindungan tanaman bidang pertanian itu mempunyai role yang luar biasa di dalam SDGs Sustainable Development Goal kalau dilihat dari 17 itu maka sebagian besar itu bisa dimasuki oleh bidang pertanian apalagi bidang pertanian sekarang itu tidak hanya berbicara masalah canggar, pangan, dan papan sebagaimana dulu yang saya dikuliai pada waktu itu tetapi sudah merambah pada biofuel merambah pada medicinal merambah pada pharmaceutical sehingga memang peran pertanian ini menjadi sangat lebar maka sebagian besar dari goals dari SDGs ini sebetulnya ada relevansinya dengan dunia pertanian dan tentunya perlindungan tanaman itu tidak bisa dipisahkan dari dalamnya next please nah ini yang tadi saya katakan mungkin saya subyektif tetapi tentunya saya merumuskan ini berdasarkan apa yang saya alami apa yang saya lihat apa yang mungkin saya baca juga jadi kalau saya melihat saat ini beberapa sudah mulai tetapi dalam waktu mungkin 10-15 tahun tiga area inilah yang kemungkinan akan menjadi sangat dominan jadi tentunya bagi rekan-rekan mahasiswa apa sih manfaatnya ini semuanya maka you are still in school maka dalam waktu mungkin 3-4 tahun dari sekarang kalau ini angkatan-angkatan yang baru maka rekan-rekan mahasiswa akan kemudian kerja dalam posisi dunia kerja dan dunia kerja yang saya proyek kurang lebih 3 hari ini satu itu adalah mastering dalam bidang bayar teknologi itu bisa transgenic, gene editing, kemudian genetik, identifikasi, dan sebagainya anything that's related with AI technology that's one driving force yang kedua itu adalah sesuatu yang terkait dengan precision terkait dengan digitalization itu bisa macam-macam bisa internet of things bisa diagnostic tools bisa modeling bisa big data dan sebagainya itu adalah driving forces yang kedua nah yang ketiga ini adalah pemahaman kita mengenai landscape pemahaman kita mengenai agroekosistem yang itu kemudian sekarang skill-nya itu sudah tidak seperti ini dulu orang melakukan riset baik itu di hama mungkin dengan petakan 5x10 itu sudah lebar barangkali 3x4 untuk setiap dunia tapi sekarang kalau kita lihat publikasi-publikasi yang ada pemikiran-pemikiran yang ada itu adalah kita berbicara pada white area berbicara pada landscape berbicara pada agroekosistem oke nah maka saya pikir juga akan sangat mempengaruhi ya mempengaruhi apa yang kemudian harus kita pelagari pada waktu itu rekan-rekan mahasiswa masih ada di dalam kampus termasuk juga bagi kami sebagai pengampus sebagai dosen apa yang kemudian harus kita bekalkan kepada mahasiswa supaya pada waktu nanti mahasiswa itu hulus itu match atau fit dengan need pada waktunya nah ini tapi saya katakan bahwa sekali lagi saya mungkin subyektif tetapi yang saya lihat adalah these are the three driving forces in the near future ya dan saya pikir kita dunia pendidikan harus menyiapkan ini ya karena kalau tidak ya tentunya akan sangat sulit bagi alumni kita ya makanya tadi saya menggunakan cerita antara dokter yang itu menggunakan old school dengan certified nurse yang itu sudah dengan the new concept the new era new way of thinking saya termasuk bagian dari old school gitu kan dengan generasi saya yang adalah generasi baby boomers tapi rekan-rekan mahasiswa sekarang ini adalah millennial generation ataupun Z generation yang itu berbeda dengan kami gitu nah maka how do we combine it how do we harmonize it gitu ya karena pada akhirnya cerita yang tadi saya sebutkan tadi antara dokter dengan nurse akhirnya apa? komplement mereka itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan bisa bekerja sama yang kemudian memberikan service layanan kesehatan yang lebih baik dibandingkan kalau dia sendiri-sendiri jadi how can we harmonizing the development of the technology atau current knowledge sampai saat ini dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari perjalanan waktu yang sudah kita lalui saya kira itu kuncinya disana monggo berikutnya nah ini saya ambilkan foto-foto dari apa Monsanto beberapa 2018 kalau tidak perlu ya 2018 yang sekarang Monsanto sudah dibeli oleh daya jadi di sisi kiri itu adalah yang namanya apa sheet keeping sheet keeping itu adalah kalau kita memasukkan biji di dalam mesin ini maka biji itu akan di slice akan di sayat sedikit yang sayatannya itu kemudian di analogis molekulernya sampai sekuensnya sedangkan yang biji yang masih besar itu tetap akan disimpan tujuannya apa? ini adalah untuk seleksi sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan in the old school kalau kita mempunyai 100 galur maka 100 galur ini kita tanam semua di lapangan kita amati agronominya kita amati macam-macam parameternya kemudian baru kita pilih mana yang kemudian sesuai dengan yang kita inginkan baru kita tanam berikutnya tapi mesin ini only within hours akan memberikan informasi mengenai genetik secara komplit dari 100 galur yang kita punya sehingga yang ditanam di lapangan hanyalah selected sheet with intended character secara genetik secara genetik secara genetik nah barulah kemudian itu ditanam bandingkan kalau sekarang kita punya 1000 galur jagung ditanam semuanya dengan kita oh ternyata setelah dianalisis genetik kita hanya membutuhkan 10 yang sesuai dengan yang kita inginkan yang kita tanam hanya 10 maka kita bisa menghemat waktu bisa menghemat space bisa menghemat uang yang luar biasa dengan mesin ini gitu ya nah yang kedua mesin yang kedua ini yang di data berikan donald dan first time science ini yang namanya phenotyping mesin jadi kalau dilihat ada kotak di sana ini adalah katakanlah ini kotaknya gitu ya jadi kita hanya memasukkan dagung yang ada di dalam tray ini ya dia akan masuk sendiri ke dalam kotak dan kemudian kita akan tahu data berbagai macam data yang kemudian diwujudkan di dalam phenotype nya ya coloring system nya ya mau tingginya mau kandungan karbohidratnya mau kandungan secondary metabolit apapun yang diminta itu keluar dan dalam waktu 24 jam itu bisa banyak sekali pot yang bisa dilihat ya nah inilah yang apa ilmu-ilmu yang sekarang di dunia-dunia peruteraannya apa oh lebih nasional oke nah tetapi sekali lagi saya ingin juga mengatakan ya at the beginning bahwa tantangan kita itu di sini our battle is here entah nanti adalah pertanian dalam kondisi open environment seperti ini apakah pertanian zaman now gitu kan ya zaman milenial ini yang kemudian dalam bentuk close environment whatever big system that works for you tetapi our real battle itu adalah dalam kondisi bakal ya penelitian-penelitian laboratorium sangat dibutuhkan very essential karena itu akan memberikan basis yang luar biasa ya tetapi saya ingin mengatakan kembali bahwa at the end of the story itu semuanya akan berada di lapangan makanya tadi kemudian kenapa saya membuat tiga satu biaya teknologi saya satu adalah precision atau information teknologi satu adalah lapangan jadi tiga itu sangat penting kalau menurut saya monggo terus nah itu adalah berita mengenai future nah sekarang how do we divide smart farming apa sih smart farming itu monggo terus nah ini juga foto yang saya ambil bukan 2018 tapi sebelumnya jadi mungkin saya lima atau enam kali mungkin atau mungkin malah lebih ya nah ini salah satu gambar yang saya ambil karena setiap semua lokasi itu bisa diambil fotonya ya biasalah di company biasanya begitu apakah ada quote besar welcome to the future of farming ya apakah kemudian kita dividing smart farming apapun apa nanti namanya itu adalah seperti ini ya mekanisasi gadget ya digitalisasi atau semua sebaat atau metrik dan sebagainya apakah itu ya kemudian akan kita harapkan atau kita divide sebagai smart farming untuk kondisi Indonesia gitu jadi saya berbicara dalam konteks untuk Indonesia bukan dalam konteks misalkan di negara Amerika di negara Jepang negara Eropa ataupun yang lainnya tetapi beberapa materi yang kita ambil memang kemudian pemikirannya ataupun prakteknya itu di negara lain jadi ya tetapi sekali lagi bahwa I'll try to be on the ground gitu ya kemudian bagaimana kita menggunakannya untuk konteks kita gitu oke jadi apakah yang seperti ini yang kita katakan sebagai smart farming nah monggo gambar berikutnya nah kemudian juga kita mendengar istilah precision agriculture apa sih bedanya antara precision agriculture dengan smart farming kita definisi aja gambar-gambar banyak youtube anda kita bisa mencari dengan mudah dan apa mudah dan murah kalau sekarang ini gitu kan tapi sekali lagi kembali pada kita apa sih yang kemudian akan kita maksudkan smart farming ataupun apapun istilah yang akan kita pilih dalam konteks Indonesia oke maka coba gambar berikutnya nah ini saya kontratkan kembali lagi ini kan juga sesuatu yang sedang ngetrend di tempat kita ya tanaman refugia yang berfungsi untuk membantu di dalam pengelolaan hama karena itu menyediakan food menyediakan shelter menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh muswara ini ya nggak ada digitalisasi di sini atau belum ada mungkin kita dikatakan begitu tapi apakah yang kayak begini itu kemudian kita akan mendefinisikan ini juga sebagai smart farming karena nggak ada tools nggak ada digitalisasi nggak ada kemudian harus pakai gadget dan sebagainya ini smart enough kan itu pertanyaan yang kemudian kita kita jamun gitu ya nah maka sekali lagi saya mengambil dari dua dunia yang kemudian mungkin berbeda dan nanti kira-kira apa sih yang harus kemudian kita lakukan ya itu saya pikir yang nanti mungkin monggo harapannya itu bisa menstimulasi diskusi lebih lanjut maka tadi saya tunjukkan dengan digitalisasi sekarang adalah ini praktek yang banyak diserapkan di tingkat petani apakah kemudian ini bisa dikatakan sebagai smart farming ataukah smart farming itu hanya kalau kemudian kita menggunakan internet kita menggunakan gadget kita menggunakan macam-macam tool yang kemudian itulah yang disebut sebagai smart farming sehingga semuanya otomatis wayai monggo maka kemudian kita akan diberitahu untuk monggo wayai kemudian menggunakan pesisinya kita diberitahu dimana harus digunakan pesisinya karena sensor menunjukkan bahwa disitu ada nama yang kemudian dikendalikan itu juga sekali lagi itu sebagai smart tool di dalam produksi pertanian untuk konteks kita monggo terus nah maka sekali lagi saya sangat menyakini pendapat pribadi kita harus menemukan our own way atau kita harus menemukan our own nature tanja kita untuk menuju ke on the top jadi kalau kemudian kita sepenuhnya mengikuti apa yang sudah berkembang di luar negeri tadi saya tunjukkan alat-alat tadi apa ada kemudian yang sudah mempunyai tadi keep keeping di tempat kita gitu saya yakin teknologi-teknologi yang di luar sana itu beberapa tahun lebih maju dibandingkan yang kita punya jadi kalau kita kemudian sekejar meng-copy saja maka ya saya pikir kita akan selalu menjadi follower nah yang saya maksudkan untuk mencari tangga kita sendiri ini itu adalah bahwa kita saya tidak tidak mengikari dan memang kita harus masuk di dalam teknologi-teknologi teknologi yang harus itu harus menguasai itu tetapi kemudian kita juga tahu bahwa kemudian Indonesia ini diberkait dengan yang sangat luar biasa kekayaan alam yang sangat luar biasa yang itu tidak dipunyai oleh semua negara yang ada di dunia ini gitu nah makanya tadi saya menunjukkan dengan tadi review dia yang itu sekarang banyak dipraktekan simple prosedur gitu ya nah maka kalau kita bisa meramukan antara apa yang kompetitif ataupun komparatif advantage yang kita punya ini yang tidak dipunyai oleh negara lain dan kemudian kita mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang nantinya itu bermanfaat dalam kaitannya dengan early warning system kaitannya dengan monitoring tetapi dicerapkan dalam konteks kita maka saya pikir kemudian kita akan divining our own yang dikatakan sebagai smartphone nah itu yang kemudian ingin saya sampaikan di depan ini monggo monggo terus nah saya masuk bagian ketiga terus nah saya tidak akan membacakan mengenai apa divisi ini saya pikir nanti bisa dibaca sendiri ya tetapi intinya adalah bahwa EWS atau early warning system itu akan memberikan informasi pada kita sedikit mungkin supaya kemudian preventive action itu bisa dilakukan atau mitigated action itu bisa dilakukan supaya kalau kemudian model mengatakan bahwa hamanya akan on break kalau kita melakukan mitigasi lebih awal maka kemudian itu tidak akan terganti nah harapannya kan itu ya terus nah jadi kalau kita berbicara sistem termasuk nanti kita berbicara apa early warning system kaitannya dengan test management ya sebetulnya ada 3 komponen tentang ini yang biru ini adalah yang disebut sebagai input yang merah ini disebut sebagai proses gitu kemudian yang hijau disebut sebagai output gitu sistem itu simple adalah input proses output nah hanya sekarang kemudian kita berbicara early warning system kita berbicara mengenai test control atau test management maka inputnya apa dan bagaimana kita mencari atau tools yang bisa kita gunakan untuk bisa mencari variable-variable input yang kemudian kita bisa memasukkan di dalam proses ini itu kan yang yang sebenarnya kita bicarakan kan itu sehingga nantinya di kolom kanan disini disebutkan bahwa oh nantinya adalah right time waktunya tepat right place lokasinya tepat right input ya yang kita berikan ke dalam ekosistem di dalam produksi pertanian kita tepat jumlahnya juga tepat nah tentunya sekarang fokus kita adalah disini bahwa ini bisa macam-macam ya kita bisa menggunakan remote sensing kemudian menggunakan drone kita menggunakan berbagai macam tools yang sekarang ini pilot dan itu adalah it's a must jadi kita harus itu menjadi bagian dari kita yang harus kita embrace harus kita pelajari di dalam dunia yang sekarang ini itu bisa tidak bisa kita harus beradaptasi dan harus bisa karena kalau tidak tadi saya katakan bahwa kemungkinan alumni kita kemudian akan tidak fit dengan zamannya gitu nah tentunya tadi seperti yang saya katakan juga dengan contoh dokter dengan dengan apa nurse itu adalah dari old school old fashion dengan yang apa nurse dengan gaya pendidikan yang sekarang dengan ilmu-ilmu yang sekarang maka itu akan menjadi suatu kombinasi yang luar biasa nah tentunya tadi saya katakan bahwa tool-tool seperti gini teknologi seperti gini tetap saja itu harus menjadi kepialian harus menjadi kompetensi dasar yang harus kita penuhi monggo seterusnya nah jadi karena memang mau tidak mau early warning system itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial di dalam manajemen hama maupun penyakit outbreak hama itu kalau saya tengah rai biasanya kita terlambat di dalam mendeteksi ya saya banyak bekerja dengan orang coklat saya banyak bekerja dengan hama jagung ya entah itu penggiri batang jagung entah itu new alien species yang baru saja masuk Indonesia dua tahun yang lalu adalah seorang mewah eh orang coklat itu ya orang tahu semuanya orang coklat seperti apa mungkin gitu ya tetapi sekarang coba kita bayangkan panen Indonesia setahun itu kurang lebih 11 juta lintas ya lahan pagi yang ditanem satu tahun kalau misalkan satu tahun dua kali berarti paling tidak lima sampai enam juta hitam yang harus diamati apakah disana ada orangnya atau tidak ya orang itu sampai saat ini belum ada sensor yang bisa mendeteksi kami sudah mencoba bekerjasama dengan berbagai pihak yang bisa baru adalah bahwa untuk mendeteksi tanaman yang sehat sama tanaman yang sudah terserah oleh orang karena daunnya sudah mulai menguning tetapi untuk membedakan daun sama-sama yang masih hijau ya masih looks green tetapi di bagian pangkal padangnya ada warnnya sama titik ada warnnya itu belum belum ketemu dan saya sudah berdiskusi dengan teman-teman yang ahli precision agriculture di luar sana juga Andi this is very difficult because you have the insects that live on the bottom and the canopy of the rice field rice plant itu will cover ya itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita mungkin bagi hama-hama yang lain itu relatif lebih bisa dibandingkan dengan merencoka gitu ya nah tetapi bahwa kemudian kita harus berusaha karena itu penting bagi kita dan tidak ada hama yang itu datangnya tiba-tiba jutaan ataupun miliaran hama yang kemudian ditumpahkan dari lagi kemudian masuk ke dalam satu bahan pasti start from the small population yang kemudian akan berkembang nah tentunya ini topik yang sangat menarik karena kita berbicara mengenai airway detection nah kalau kita bisa mendeteksi populasi yang kecil dan kemudian memanage yang kecil nanti maka kemudian tidak akan menyebar dan nanti saya berikan pengalaman saya di lapangan di lapangan monggo terus nah maka kalau kita berbicara rewarning system stepnya ada tiga ini ya kita perlu predict and detect atau detect and predict whatever duluan monggo silahkan tapi tujuannya apa to avoid a lot of uncontrolled outbreak jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa tidak ada hama karena berkembang populasinya secara tiba-tiba everything start from the small gitu ya nah maka early detection deteksi pada waktu masih spot-spot populasinya masih rendah itu menjadi informasi yang sangat-sangat luar biasa ya untuk kaitannya dengan manajemen secara overall khususnya dalam tingkat misalnya nasional provinsi kabupaten dan kemudian semakin kebawah nah step yang kedua bahwa kemudian kita harus mempunyai suatu sensitivitas dan preparedness ya kita mempunyai sensitivitas dan mempunyai kesiapan yang baik untuk bisa memberikan respon nah nanti juga saya punya gambar untuk kita pikirkan bersama seperti apa respon kita ini ya dan yang ketiga adalah act to protect farmers yield ini saya kira menjadi tujuan akhir di dalam proses rewarning next please nah jadi yang kita harapkan nanti bahwa kemudian dengan teknologi informasi yang kita punya maka kemudian petani itu dengan mudah untuk bisa melakukan akses informasi saya ingat betul dulu waktu masih mahasiswa itu mencari informasi itu bukan yang mudah ya bahkan kemudian mencari buku setidak mudah karena bukunya mungkin diperlutakannya satu mahasiswanya banyak sudah dipinjam maka kemudian itu sangat tersebut nah sekarang every single second you can find new information ya nah maka itu kenistrayaan bagi kita untuk tidak masuk di dalam dunia yang kayak begitu ya tetapi tadi juga saya mengatakan bahwa kalau kemudian kita completely copy what has been done in another country maka kemudian kita ya kemungkinan akan menjadi follower gitu ya tetapi kalau kemudian kita bisa combine dengan what is the strength dan apa yang kita punya yang tidak dipunyai oleh negara lain dalam konteks perlindungan tanaman maka kemudian mungkin kita akan yang berada pada posisi pathway berada pada rel yang tetap bangun yang kemudian itu menjadi karakter next please nah jadi kalau tadi kita dengan gambar-gambar yang apa katakanlah jaman now gitu kan dan short dan sebagainya maka mungkin dikenali juga ini jadi ini yang yang apa saya sendiri juga waktu itu tidak tahu kalau kemudian diambil gambarnya ini panas yang ambil jadi ada apa 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 yang apakah masih perlu dalam dunia yang sekarang ini tapi saya mengatakan bahwa mungkin 5-6 juta hektare pasti yang harus diawati dalam setiap musim untuk make sure bahwa kemudian orang itu tidak akan outbreak nah sekarang bayangkan kalau kemudian masih harus membongkok-bongkok kayak begini berapa ribu atau bahkan berapa puluhan ribu pengamat yang kita busukkan untuk kemudian kita punya data yang cukup yakin bahwa kemudian orangnya itu tidak akan menjadi outbreak nah maka modern tools yang bisa kita gunakan di dalam early detection itu menjadi essential gitu ya tetapi message yang ingin saya sampaikan bahwa itu juga tidak kalah pentingnya kita mempunyai pemahaman lapangan yang luas biasa karena model ataupun tools yang akan kita bangun dengan teknologi yang sekarang foodnya apa masukannya apa masukannya adalah dari kita kita manusia ini ya semakin banyak yang kita ketahui maka pada waktu mesin sistem itu diciptakan maka itu juga akan semakin kaya mesinnya learning mesinnya juga akan semakin tertantang dan sebagainya gitu jadi tetap saja bahwa manusianya kita-kita ini sebagai pelaku dalam bidang perlindungan tanaman atau dalam bidang itu mulutih sehat khusus atau hama agar lebih luas maka ya kita harus memahami apa fenomena alam yang ada di sana itu kalau itu nanti kemudian menjadi ilmu yang bagus pemahaman yang bagus maka kemudian bisa dipindahkan dengan digitalisasi lagi gitu kan tetapi apa jadinya kalau ada teman yang kemudian ahli dalam digitalisasi tetapi tidak diberi input yang tepat sesuai dengan bidang ilmunya kita yaitu ilmu hama saya reaksi saya reaksi saya reaksi mungkin akan jadi kasus juga monggo terus mas nah sama dengan misalnya ini proses dalam sekolah lapangan THT apakah kemudian masih dari lepas gitu sekolah lapangan THT itu adalah kemudian oh persatuan pelatihan atau persatuan pola itu melakukan pengamatan kemudian datanya ditabulasi diunjukkan dalam jambar kemudian ketua kelompoknya mempresentasikan dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pengamatan yang dia lakukan ini still relevant gitu sekali lagi dalam konteks hitam ya gitu yang tadi saya katakan bahwa ini kita sedang dalam masa transisi gitu dan saya tadi menunjukkan bahwa mesin-mesin yang kita bangun teknologi yang kita bangun sistem perlindungan tanaman yang kita bangun kualitasnya itu tergantung pula dari food atau makanan yang kita masukkan ke dalam sistem transisi makanan itu apa ilmu dan pengetahuan kita pengalaman kita yang kita masukkan di dalam sistem transisi akan define atau akan mendeterminasi sahib tidaknya sistem yang kita bangun jadi dua-duanya masih penting kalau saya melihatnya jadi saya juga tidak akan mengatakan bahwa yang begini tidak penting dalam konteks tertentu dalam kondisi tertentu cara ini mungkin yang paling ating cara ini mungkin yang paling pas untuk wilayah tetapi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa rekan-rekan muda secara mengembangkan dengan pemikiran-pemikiran sekarang model-model yang sekarang dengan gambar-gambar model yang tadi saya tampilkan itu perspektif lain dan itu memang kemudian harus juga kita lakukan monggo terus nah maka dengan menampilkan dalam dunia yang berbeda dua situasi yang berbeda maka kemudian banyak pertanyaan yang bisa-bisa munculkan kemudian apa sih bedanya kita menggunakan sensor misalkan dengan kita menggunakan mata karena kita melakukan direct observation nah itu yang kemudian bisa nanti kita divide nah kemudian juga pertanyaan yang muncul war and common principle jadi sebetulnya intinya apa? apakah kalau kita sudah menggunakan mesin kemudian pikiran manusia tidak ditutupkan? saya kira start at the beginning saya sudah mengatakan bahwa pentingnya tetap kita ini sebagai manusia sebagai the key role di dalam sistem ini untuk menguatai ilmu dan pengetahuan termasuk pengalaman karena kuncinya tetap di sana nah bahwa teknologi-teknologi yang ada sekarang itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan rule kita meningkatkan presisi kita di dalam berpikir atau kecepatan kita di dalam berpikir saya kira itu penting dan itu betul maka pertanyaan berikutnya adalah how do you want to proceed? kemana kita akan pergi? dan silahkan nanti kita renungkan dan kita diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan monggo empat terus berikutnya nah ini salah satu contoh contoh kerjasama kami dengan ISV Center saya terus terang untuk kemudian menguasai Kabupaten dan menguasai macam-macam dengan teknologi yang sekarang sudah sangat sulit bagi saya untuk memulai belajar sesuatu yang sangat bagus tetapi saya punya pengalaman punya pengetahuan punya hal yang mungkin tersimpan dalam otak saya tadi atau ini kami sendiri bukan hanya saya sendiri tim kami sehingga saya menggunakan joklat bahwa semua informasi mengenai client saya itu ada di kepala saya nah maka dengan kombinasi ini kami bekerjasama dengan ISV Center kami yang providing me the food ya food makanannya kontennya itu adalah kami yang bertanggung jawab yang bekerja di bidang pelindungan tanaman ini karena timnya ada yang dari lama ada yang dari penyakit tapi kemudian tim dari ISV Center inilah yang meng-confort menjadi GPU yang itu adalah bentuk apps yang kayak begini nah sehingga itu menunjukkan memang memang kita nggak bisa bekerja sendiri sekarang ini nah nanti lain mungkin dosen-dosen muda di bidang pelindungan tanaman yang sekarang mungkin baru di hire itu tentunya kapasitasnya beja dengan kapasitas saya pada waktu dulu di hire nah maka direction ini menjadi penting nanti dalam kaitannya misalnya untuk pengembangan kurikulum pengembangan course content kita akan seperti apa tentunya kalau course contentnya adalah sama dengan pada waktu saya dulu kuliah atau kemudian hanya berpikir seperti apa yang ada dalam pikiran saya saja dengan ultrason tadi ya mungkin tadi itu akan ada mismatch pada waktu graduation dengan di tantangan yang ada di luar sana nah maka ini salah satu pesannya adalah let's work with others bekerja sama dengan orang yang lain yang memang menguasai bidangnya dan kita sesuai dengan bidang ilmuwan kita ya mari kita gabungkan ini one small example terus nah ini juga sama tadi kalau kita berbicara input catanya dengan rewarding system dengan sistem apa maka processingnya apa salah satu processingnya adalah model nah kebetulan saya dihubungi oleh salah satu orang yang sebelumnya tidak saya kenal tapi dia membaca publikasi-publikasi saya mengenai orang dia alih komputer dari School of Mathematics Science di University of Northern Colorado yang akhirnya berkomunikasi lewat email yang kemudian menulis pertama mengenai modeling untuk orang dan ini kembali lagi dua bidang ilmu yang berbeda masing-masing dengan kompetensi masing-masing tapi kita berbicara dengan language yang sama saya jelas gak akan tahu mengenai bagaimana mengembangkan modelnya tetapi logik berpikirnya saya harus paham supaya kemudian kita bisa berkolaborasi sampai dengan yang lain nah ini juga saya kira akan menjadi area yang sangat penting kalau kita berbicara mengenai smart farming apapun definisi smart farming yang akan kita define bahwa model-model ini akan menjadi sangat penting dan terus terang-terang bahwa tidak banyak yang saya tahu paling tidak di bidang entomologi entomologis-entomologis yang banyak mulai berkecimpung di bidang modeling tidak banyak di Indonesia yang backgroundnya memang entomologis tapi kalau yang backgroundnya komputer science memang saya punya penguji beberapa mahasiswa karena kemudian kalau kita gak punya ya kemudian kita harus bekerja sama satu dengan yang lain next please nah lagi ini ini kan kemudian di gambar kiri itu yang gambar ini saya ambil atau saya kelapangan sebelum pandemi ya itu masih Maret 2020 ada spot rasa coklat yang itu mungkin hanya sekitar 10 hektare eh kok 10 hektare 10 meter persegi yang warnanya coklat ini ini over burn maka karena pengalaman saya karena kemudian juga saya sudah lama bekerja dengan warna maka kemudian dalam pikiran saya kan sudah muncul bahwa oh mari karena saya dengan rekan mahasiswa dengan teknisi kemudian oke lah coba kita sisir dengan radius 2 km dari titik ini kita cari taraman muda yang masih sejuk kita cek nah betul ternyata di 2 km dari ini kita cek ada taraman muda hamparan yang sangat sejuk di gambar kanan ini wah ini ribuan ini H1 yang baru saja menetap karena tadi orang yang disini sudah dewasa outbreak tidak ke sana gitu kan nah ini tentunya kemudian kan pertanyaannya gimana kalau kemudian ini di ilmu kayak begini ini kemudian dimasukkan di dalam model kan supaya itu tidak hanya tinggal di kepala saya kan bahwa kalau di sana sudah outbreak maka di sekitarnya itu bisa kita pastikan itu akan segera outbreak juga dan kalau ini kemudian seperti saya tasminya maka akan semakin lebar semakin lebar yang akhirnya mungkin seperti kejadian di tahun 2011 itu 220 ribu hektare pas di Indonesia itu berserang orang sopan yang tentunya awalnya adalah dari spot-spot yang kayak begini nah jadi sekali lagi bahwa pemahaman lapangan kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang itu kemudian bisa digunakan untuk feeding ya sistem yang kita bangun mungkin dengan teknologi-teknologi yang sekarang terus nah ini bagian yang keempat saya kira ya suatu keharusan untuk memahami karena kita tidak lagi berbicara dalam pot-pot kecil kita tidak hanya berbicara misalkan hanya dalam satuan 10 meter persegi 100 meter persegi tetapi apalagi di Indonesia dengan biodiversity yang tinggi dengan tanaman yang ada sepanjang musim sepanjang waktu gitu berbagai macam spesies dan berbagai macam baritas maka kompresitas itu menjadi sangat luar biasa mari kita lihat beberapa gambar yang kemudian untuk men-support statement ini next please nah ini misalnya kita berbicara seragat saja seragat ya ini di dalamnya ada yang namanya biotik potensial biotik potensial itu apa misalkan keperigiannya sipul-sidupnya gaya serangnya behaviornya dan sebagainya itu adalah faktor yang ada dalam dirinya sendiri dan ini biasanya adalah genetically control nah faktor diriwannya sendiri itu masing-masing kan kita mengenal ada yang namanya biotik sektor ada yang namanya abiotik sektor ada yang kemudian istilah yang disebut sebagai environmental resistance ada yang disebut sebagai ekosistem services nah ini semua itu akan mempengaruhi kehidupan spesies satu jenis dan lain nah how much do we know all of this interaction in the real world nah itu yang penting itu yang kemudian akan menjadi gasar bagi kita kalau kemudian kita berbicara pada tatanan digitalisasi tadi supaya sekali lagi bahwa we are feeding with the right food for the machine atau system yang bisa kita samur kalau kita berbicara mengenai modern agriculture jangan lupa itu ya oke monggo terus nah ini sekali lagi saya ini menunjukkan dengan snapshot-snapshot gambar yang kemudian sebetulnya idenya seperti ini ini saya ambil 5 September 2002 baru sekitar 2 hampir 2 bulan yang lalu dimana di pulau Kroko saya mendapat informasi bahwa ada serangan ibat bahwa mirah di sana itu mati karena skotopera ekskura ini satu hamparan ya kebetulan saya tidak membawa drone atau tidak menyiwat drone waktu ke sana gitu ya sehingga kemudian ada yang terpokrasi sekitar-sekitar kita diambil gambar sekali tetapi dalam satu hamparan itu banyak sekali spot-spot bahwa mirah kayak begini dengan tingkat serangan yang berbeda-beda ini hampir pusu di sini itu sangat bagus di sini terserang padahal ini dalam satu hamparan maka pertanyaannya pertanyaan yang paling mudah adalah kok bisa begitu ya Pak Andi mungkin itu dalam satu hamparan padahal serangannya induknya bisa terbang kemana-mana kenapa yang satu serangannya tinggi kenapa yang lain tidak mungkin kemudian bisa menjawab juga oh mungkin petani yang di sini itu tepat dalam mengendalikan yang di sana tidak dan sebagainya dan sebagainya tetapi dalam konteks ekosistem kalau kemudian kita berbicara tadi mengenai smart farming bagaimana kita akan mengamati yang kayak begini yang kemudian akan menjadi input bagi sistem yang ditanamun yang kemudian akan memberikan precise suggestion what do we need to do nah saya belum memasukkan elemen mengenai sosio ekonomik dari petani dengan kepemilikan lahan yang sepit itu tantangannya akan sangat berbeda dengan kalau kita berbicara misalkan dengan lahan luas kepemilikan misalkan di perkebunan yang itu mungkin kepemilikannya ribuan atau bahkan puluhan ribu atau ratusan hektare tetapi dengan kepemilikan 0,2 0,3 hektare bagaimana ini tantangannya pasti akan beda akan beda pula dengan tantangan bagi petani-petani di Amerika Serikat yang rata-rata mungkin 200-300 hektare kepemilikan untuk per family karena di luar itu atau di bawah itu biasanya mereka sudah punya efisien dan itu biasanya akan disewakan untuk digabungkan dengan fang-fang yang baik nah ini lho ya kemudian sebetulnya kita itu punya laboratorium yang sangat-sangat luar biasa dengan tadi kalau kita mampu menggunakan teknologi yang paling maju kemudian digunakan di dalam konteks kita maka itu luar biasa karena yang kayak begini tidak akan dijumpai di Amerika ya kalau mereka akan belajar kayak begini ya mungkin harus datang ke negara-negara itu nah ini yang saya kira tadi saya mengatakan sejak awal bahwa lapangan itu sangat-sangat crucial terus nah kalau tadi kita berbicara ekosistem berbicara berbicara mengenai kompleksitas berbicara mengenai biodiversitas yang ini selalu kita jauhkan bahwa Indonesia ini adalah satu di antara empat agar dengan biodiversitas tertinggi maka itu ya betul data-data kita kalau diteliti akan menunjukkan hal yang seperti itu nah servis-servis itu apa saja? jadi alami itu kan agaya dalam bentuk sebagai polisasi ada yang kemudian berperan di dalam meminting sebulan tanah ada yang berperan sebagai musuh alami karena kita berlindungan tanaman tetapi ada pula yang memprovise provisioning untuk butterfly, birds yang itu merupakan predator dalam tropik-topik yang seterusnya nah itu luas biasa di tempat kita yang itu mungkin tidak dipunyai di negara-negara dengan empat misi oke, next please nah ini juga babar yang menunjukkan sekali lagi essential knowledge experiences yang harus kita gali juga karena kemungkinan kita juga masih perlu untuk belajar lebih banyak kalau tadi adalah hubungan antar tropik yang berbeda tapi kalau sekarang misalkan kita berbicara mengenai social impact saja kita berbicara social impact untuk apa? ada yang untuk kepentingannya food ada yang untuk medicine ada yang untuk biological control misalkan kalau kita berbicara semut ada yang untuk pollination kalau kita berbicara lebar ada yang berbicara seeded special juga ada yang kemudian nutrient cycling bioturbation ada yang energy flow dan sebagainya jadi luas biasa kalau kita berbicara mengenai biodiversitas berbicara mengenai functional ecosystem berbicara mengenai function and interaction of individuals within artificial ecosystem ini ini apa tadi saya selalu mengatakan bahwa ini laporan teriung yang luar biasa dan pertanyaannya selalu itu how much do we know all of this gitu ya monggo ini setali juga uang ini menunjukkan sama tetapi ini menunjukkan interaksi antara sub ekosistem air kemudian di tanah mungkin ini di laut bagaimana hubungan satu dengan yang lain dalam bentuk food web yang itu kemudian akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya oke itu hanya menunjukkan untuk untuk betapa kayanya sebetulnya ekosistem yang kita punya ini terus nah ini slide yang menunjukkan bahwa kalau kemudian kita paham ya mengenai complexity interaction dan sebagainya kemudian juga bagaimana kalau kemudian ada sesuatu elemen di dalam ekosistem itu yang kemudian berubah nah dalam hal ini misalkan temperatur temperatur yang semakin tinggi karena misalnya terkait dengan isu global warming how much this change itu will affect the life of the insects gitu kan nah ini bisa saja bahwa kemudian temperatur yang semakin meningkat akan menunjukkan jumlah generasi yang berbeda dalam satu tahun meningkat generasinya atau expansion of geographic range jadi kalau ini yang contoh yang paling mudah kalau yang ini tidak berdasarkan data tapi berdasarkan observasi saya misalnya saya berbicara mengenai whitefly sekarang dengan virus yang ditularkan dulu di awal-awal tahun 2000 itu mungkin masih hanya di dataran rendah kita menemukan penyakit kuning pada tabi ataupun pada tanaman yang lain yang dibawa oleh whitefly sekarang sampai dataran tinggi pun itu kita temukan apakah itu karena pengaruh peningkatan temperatur sehingga yang dulunya dingin sekarang sudah menjadi suitable untuk pengembangan whitefly nah ini saya tidak tahu datanya tetapi kalau observasi saja yang saya masih dilakukan nampaknya hipotensi saya begitu itu tetapi saya tidak punya data scientific untuk mendukung itu nah sehingga sekali lagi bahwa only one single element that change maka itu pengaruhnya akan bertahutan satu dengan yang lain termasuk bisa saja nanti menyebabkan desinkronisasi antara musuh alami dengan pray-nya nah bayangkan kalau ini tidak ada desentrasi tidak sinkronis satu dengan yang lainnya musuh alami-nya selalu terlambat maka apa kejadiannya konflik akan terlalu sering gitu kan nah how can we take ya bagaimana kita akan bisa menantap ya elemen-elemen ekosistem yang berubah ini sebagai input di dalam early warning system nah ini saya kira kuncinya disana tapi sekali lagi bahwa pemahaman awalnya itu adalah dari dari memahami yang di lapangan ekosistem kemudian bagaimana ini diproseskan di dalam digitalisasi yang nanti akan membantu kita di dalam proses pengambilan keputusan oke mau terus nah tidak jauh berbeda kalau misalkan menggunakan contoh misalnya peningkatan CO2 tadi ini CO2 dan kita bisa melihat mau mencari contoh-contoh lain misalkan cuma hujan dan sebagainya tetapi intinya sama bahwa one single thing itu akan affect so many things in the environment mesenya saya kira itu dan juga kemudian kalau kita berbicara pelindungan tanaman maka bagaimana kita akan berreaksi dalam kaitannya dengan kalau misalnya bahwa potensi untuk terjadinya outbreak itu menjadi makin kering terus nah ini saya kira bagian terakhir itu yang saya sampaikan supaya nanti kita punya cukup waktu untuk berdiskusi lagi test management maka test managementnya seperti apa nah ini yang kami tulis dalam chapter-book chapter yang dalam pembangunan pertanian saya dengan Prof. Susanto itu menulis satu chapter yang kemudian kami beri judul metanolonsis PHT ya maka pengelolaan yang kita inginkan atau yang kita harapkan atau yang kita janangkan mungkin apapun mungkin ini bisa tujuh bisa tiga ya maka tahapannya seperti ini kalau ini misalkan numbering ini adalah teknologi maka dengan biodiversitas yang kita punya itu ya maka don't let that thing go without providing any benefit for us gitu ya jadi musuh alam itu sangat ternyata ya kami studi dengan parasitoi telur warang sopat itu luar biasa mereka sudah bisa berpartisipasi mematikan telur warang sopat itu bisa sampai 40% kalau ekosistemnya itu sehat nah maka langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita berbicara fast management in general itu adalah how do we manage the habitat bagaimana kita membuat habitat itu baik untuk perkembangan beneficial organism tetapi kemudian discourage untuk perkembangan happy for khususnya yang merupakan bagi kita nah banyak teknologi yang bisa kita terapkan gitu misalkan paritas tahan rotasi tanaman rekayasa ekosistem misalkan dengan refugiataki pengendalian mekanis menggunakan perangkat dan sebagainya itu sebagai first line of tax management nah maka itu saya jambarkan atau kami jambarkan disini kalau lokasinya masih di daerah gunakan teknologi-teknologi ini sejak awal nah tetapi kalau kemudian populasinya ternyata semakin naik nah ini menunjukkan bahwa yang kita punya disini itu tidak lagi mampu untuk mengontrol perkembangan populasi yang beforenya atau dalam hal ini hamannya maka pilihannya apa oh kalau kita mau menggunakan muswalami atau pesis hidayati maka oh ambang ekonominya dimana oh mungkin disini yang biru ini yang biru muda ini lebih rendah dibandingkan dengan yang biru tua karena yang biru tua itu adalah kalau kita mau menggunakan pesis hidayati yang notabene mungkin lebih cepat sematikannya mungkin lebih toksik tetapi mungkin juga dampaknya bisa lebih besar dampak yang tidak kita inginkan maka ini kami taruh di atasnya ini urutan pilihannya gitu ya nah sehingga jangan sampai nanti populasi itu memang kemudian sampai pada titik yang disebut sebagai titik perugian secara ekonomi yang berarti sudah di atas economic injury level nah maka penerapan di lapangan itu seperti itu konsep jasa di dalam tax management nya nah sekarang kalau kemudian kita berbicara early detection maka yaitu disini bagaimana kita bisa mendeteksi dinamika populasi ini secara lebih awal supaya kemudian tidak terjadi eksplosi hama yang melebihi daripada garis-garis merah ini ok next one nah semua itu butuh tadi saya katakan perlu pendekatan mulutnya dan interdisiplinan kita tidak lagi bisa hidup sendiri kelihatannya perlindungan tanaman ini kita perlu untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain PHT itu juga tidak bisa hanya dilihat dari kacamata entomologi kacamata fitopatologi dan kacamata ilmu pulga ya teman-teman ekonomi alih-alih ilmu sosial alih antropologi dan sebagainya itu sangat diperlukan nah dulu kalau kita berbicara monitoring tadi teman-teman IT itu akan sangat membantu kita di dalam apa survening survening apa yang sudah kita punya jadi itu saya kira message yang kita atau yang ingin saya sampaikan bahwa we need somebody else coming from different field with different expertise to help us untuk kemudian supaya kita bisa mengelola hama atau hama penyakit ini secara lebih baik saya kira saya terakhir monggo mas nah oh belum terakhir nih sekali lagi saya masih ingin menunjukkan ya mas jadi kalau misalnya ada outbreak maka pilihannya mana kiri, kanan kiri itu dengan automatization seperti itu atau mungkin gambar kanan yang ini saya ambil beberapa tahun lalu di wilayah Jawa Tengah pada waktu outbreak orang-orang nah ini sekali lagi bahwa we need to take about it ya bahwa dua-duanya ini ada di depan kita semua nyata nah mari kita pikirkan bareng-bareng gitu kan mana yang akan kita pilih tetapi sekali lagi pesan saya ataupun yang saya pikirkan adalah kita harus menemukan tanja kita sendiri ya kita perlu menemukan apa cara kita sendiri yang itu memang konteksual dengan kondisi di Indonesia terus nah jadi sekali lagi kita harus menemukan cara kita sendiri kita harus menemukan cara kita sendiri kita harus menemukan dengan gambar kiri gitu ya tetapi sekali lagi bahwa our battle is in the field dan itu di dalam konteks Indonesia sebagai saya menemukan pada gambar kanan jadi sekali lagi saya kira terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan dan juga terima kasih semuanya bagi bapak ibu rekan-rekan mahasiswa siapa saja yang telah join di dalam virtual room ini dan saya kembalikan kepada bapak moderator eh baik oke terima kasih Prof Andi yang sudah sharing pengalamannya yang luar biasa dimulai dengan ilustrasi ketemunya dokter senior yang sudah berumur 70 tahunan dengan nurse yang masih milenial yang mungkin umurnya masih sekitar 17 ternyata dua-duanya adalah komplementer saling melengkapi jadi ilmu yang ada di dokter yang sudah senior itu merupakan input untuk zaman milenial saya kira itu sangat sangat menarik sehingga dari kondisi yang sudah generasi yang lama ada transisi ada penggabungan dengan generasi yang milenial saya kira itu sangat menarik kemudian dalam konteks pengelolaan hama bahwa negara kita termasuk second mega biodiversity in the world jadi besar sekali dan kekayaan itu tidak dipunyai oleh negara lain seperti Amerika sehingga untuk mempelajari kasus-kasus itu ya harus di Indonesia input-input yang dilapang itu adalah nutrisi menurut Prof Andi tadi nutrisi yang harus di inputkan kepada ICT pada program-program yang dikembangkan sehingga programmer itu mendapat nutrisi yang benar sehingga bisa memberikan model yang benar itu saya kira kedepannya kita mau seperti apa yang disampaikan oleh Prof Andi dan mari kita mulai masuk ke sesi diskusi oke ini diskusi ini kita sebaiknya satu pertanyaan langsung dijawab saja biar kita tidak mengumpulkan pertanyaan satu penanyaan ditanggapi oke saya kira kita mulai apakah ada yang sudah menanyakan lewat chat ya bisa ditampilkan julian sudah ada beberapa yang menanyakan melalui chat siap julian bentar oke untuk selain yang sudah ada di chat kalau ada yang langsung untuk menanyakan secara langsung melalui on cam kami tersilakan Bapak moderator saya kira ini ada satu pertanyaan di chat dari Mbak Nidja Ilkom IPB dari IPB ya dari Ilkom ya ini mungkin yang dimaksud memberikan nutrisi yang yang benar kepada ilmu komputer itu Prof Andi mungkin ditanggapi ini Nidja ini dari ilmu komputer IPB oke terima kasih Bapak moderator dan juga terima kasih kepada Mbak Nidja dari IPB sejauh mana kesiapan Indonesia dalam Merkulusi 4.0 ini jadi intinya sebenarnya siap-siap-siap kita harus melangkah jadi kan kalau kita ditanya siap nggak kita mau ujian biasanya pertanyaannya atau jawabannya wah belum siap tetapi di uji juga lulus juga nah jadi prinsipnya adalah bahwa we need to do some action dengan apa yang kita punya untuk saat ini nah itu jadi jangan menunggu sampai semuanya ready semuanya sama dengan apa yang di luar negeri baru kita saya kira kalau saya prinsipnya ini do the best that we can dengan kondisi apa yang kita punya untuk saat ini dan saya cukup yakin saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman muda gitu ya dulu ada pernah saya berkomunikasi dengan Ali Drun gitu ya yang dia punya punya apa punya punya apa asosiasi yang anak-anak muda yang luar biasa dan belum kesampaian ini waktu itu dia menjadikan Pak Andi nanti saya temukan dengan teman-teman saya itu bagaimana mereka bekerja yang kemudian mungkin dengan gaya kerja anak-anak milenial yang kemudian tidak membutuhkan apa ruangan khusus bagaimana kalau kita dalam building dan sebagainya tetapi produktivisnya penting dan kalau kita lihat misalkan di tempat-tempat yang lain misalkan bismillah siapa programmer-programmer di sana banyak orang-orang kita jadi saya tidak pernah tidak tidak optimis bahwa kita itu punya untuk untuk menuju ke sana ini hanya kemudian tadi bahwa tidak perlu menunggu sampai semuanya ideal untuk baru melangkah tidak tapi kalau saya prinsipnya yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan sebagaimana bisa kita lakukan dan kuncinya tadi adalah untuk membuat lompatan itu memang harus bersinergi kalau saya tidak bisa berkomunikasi tadi misalkan dengan ahli IT ya mungkin saya bisa menulis buku untuk identifikasi hama dan sebagainya tadi kan untuk memberikan cara-cara tetapi kembali lagi pada that's my old school gitu kan tetapi karena kemudian misalnya tadi saya bisa berkomunikasi dengan teman ahli IT maka mereka bisa membawa apa yang saya punya itu dengan menu pilihan anak-anak sekarang gitu kan jadi monggo sekarang silahkan gitu ya dan kemudian nanti silahkan di lingkungan masing-masing yang dekat dan sekarang ini sebetulnya kita tidak pernah terbatas dengan dengan batas apa fisik gitu ya kita bisa berkolaborasi dengan orang dari mana saja itu kan koneksinya sangat mudah jadi siap tidak siap kalau saya merasa siap dan kemudian kita lihat melangkah itu yang pertama kemudian saya kira di Indonesia sudah cukup banyak yang kayak begitu saya juga pernah melihat beberapa yang ada pernah satu kelino dengan salah satu yang milenial entrepreneur yang kemudian dia kelihatannya pernah di Amerika setahun untuk mempelajari banyak hal yang kemudian mereka sekarang atau dia sekarang mengembangkan garut yang itu pelanian alumni juga karena satu pelino dengan saya dan kemudian ya tadi pengalaman-pengalaman dengan dengan eranya dia tidak bukan dengan sistem yang ada di Indonesia karena bekerja sama juga dengan Kementerian Pertanian untuk mengganteng dan kemudian menjadilah menu-menu yang mungkin bisa cocok dengan era zamannya sekarang jadi Mbak Nida please untuk kemudian start doing real thing gitu ya tidak perlu kemudian dengan hal-hal yang mulu-mulu mungkin kalau kita bisa start small why not tetapi kemudian itu akan membuat kita semakin berpikir lebih besar semakin maju dan semakin maju begitu Bapak yang bisa saya sampaikan akan respon terhadap pertandingan Mbak Nida ya baik itu Mbak Nida apakah kita siap siap tidak siap ya kita harus siap gitu jadi kita entah dengan kecepatan tinggi atau rendah kita akan menuju ke sana dan di sini programmer-programmer dari ilmu komputer peranannya akan sangat tinggi mereka tidak tahu hama tapi kalau kita beri input yang benar nanti programnya akan benar untuk membuat modeling itu mereka tidak pernah belajar hama tidak pernah belajar penyakit jadi harus berkolaborasi sehingga membentuk satu modeling yang bisa diterapkan dengan benar di agro ekosistem di Indonesia ini spesial untuk khusus agro ekosistem yang ada di Indonesia yang interaksi interaksinya adalah spesifik untuk daerah tropis itu Mbak Nida apakah mudah-mudahan ini bisa menjawab ya apa yang bisa sampaikan baik Bapak terima kasih ya 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 Mbak Nida ini sangat kayaknya sangat tertarik dengan agregat serif pasti penyakit juga berpartisipasi dalam diskusi ya baik untuk berikutnya penanya berikutnya apakah siap Julian ya ini 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 ya baik ini lewat chat sudah ada AC video yang sempat ditulis ya ini dari AC cara menginformasikan deteksi dini hama untuk para petani yang masih manual bagaimana ya Prof apabila ingin menggunakan teknologi bagaimana mengenalkannya ke petani ini sekarang petani kita banyak yang menggunakan HP ya namun jika menggunakan teknologi akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi jadi kira-kira solusi yang diberikan pada yang dapat diberikan bagaimana ya Prof itu pertanyaan apakah harus ada kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah kalau dengan pemerintah terkadang untuk tempat tertentu masih belum terlaksana monggo Prof Andi wah ini pertanyaannya sulit-sulit ya Pak tapi terima kasih terima kasih bahwa kemudian apa kita mulai berpikir apa untuk baik melihat fakta yang kita punya ini tetapi juga berpikir untuk ke depannya jadi saya biasanya kalau misalkan itu cara manual ya cara manual cara lama untuk mungkin petani-petani yang seumuran dengan saya gitu ya mungkin untuk menggunakan teknologi-teknologi sekarang mungkin barangkali bisa juga tidak semahir dengan rekan-rekan petani muda gitu ya jadi kalau saya biasanya ya mungkin menggunakan album foto itu paling mudah ya untuk tadi petani yang mungkin masih menggunakan old school gitu ya nah tetapi petani-petani yang sekarang kan juga banyak yang sudah menggunakan HP dan menggunakan gadget yang kemudian sama dengan yang kita gunakan makanya kemudian dalam masa-masa sekarang ini saya kira penting untuk dua-duanya kita kenalkan sehingga nanti bahwa menu mana yang itu paling pas bagi kompok petani tertentu maka itu yang akan diambil menu B yang itu akan mengisingin dengan teknologi yang sekarang based on IT itu barangkali juga akan tetap untuk petani-petani yang memang sekarang ini menggeluti tidak itu gitu nah jadi tadi saya awal mengatakan bahwa ini adalah masa yang transisi tapi Pak moderator juga sudah menyampaikan bahwa ini masa yang tidak mudah bagi kita semuanya karena dua-duanya ada gitu kan dan nampaknya jangan sampai kapital yang sudah dipunyai itu kemudian hilang tidak terdigitalisasi ini saya kira satu poin yang mungkin penting untuk saya sampaikan gitu ya nah kalau membutuhkan teknologi biayanya lebih tinggi jadi kira-kira solusinya bagaimana ya gitu ya jadi ya memang investasi awal itu biasanya tinggi kalau kita misalkan menggunakan plus environment gitu ya tetapi dengan waktu itu mungkin juga akan tertutup gitu nah saya pernah kemudian di telepon oleh seorang pengusaha melon yang mempunyai lebih dari 10 greenhouse gitu ya yang kemudian terserang oleh whitefly yang sangat tinggi populasinya gitu nah kemudian karena saya belum sempat kesana karena kemarin masa pandemi itu kemudian masih lihat diskusi riwatnya pun nah ternyata apa rancangannya adalah bahwa di sekitarnya itu adalah open area gitu tetapi kemudian penghalangnya itu adalah kurang lembut gitu ya kalau dilihat kainnya itu kurang lembut sehingga whitefly atau kutu kebul itu masih bisa masuk dengan relasi muda maka kadangkala design seperti itu kan mungkin diperlukan ya mungkin kita membutuhkan teman arsitek yang ahli untuk mendesain mengenai greenhouse-nya tetapi juga butuh orang hama atau orang penyakit yang kemudian bisa memahami kira-kira nanti apa ya hama yang akan muncul kalau kita membutuhkan komoditas ini di lapangan jadi sekarang ini juga semakin banyak orang yang mengandrumi ya khususnya dalam bidang entomologi itu bahwa semakin dipertanya bahwa serangga ini bisa belajar 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 menurut menurut bahasa dia gitu ya tapi bahasa serangganya saya nggak ngerti tetapi itu semakin diakini dan semakin bukti-bukti ilmiahnya itu semakin ada dan hasil belajar dari indoknya itu diturunkan kepada anaknya jadi kalau serangga-serangga itu menerima environmental stress ya ya banyak sumbernya maka bagaimana serangga itu bisa survive indoknya dari environmental stress itu diturunkan kepada anaknya maka anaknya selalu menjadi lebih pinter dibandingkan orang tuanya karena ilmunya selalu diturunkan nah itu area baru yang luar biasa dalam bidang entomologi nah jadi kalau kita menambahkan how will we cook with all this kind of development nanti kita berbicara kain of tech, berbicara tadi apa precision artificial intelligence, precision tools dan sebagainya ini masih sesuatu yang besar di depan kita tetapi dalam bidang katakanlah serangganya sendiri itu juga banyak ilmu-ilmu baru yang sangat berkembang dengan tempat itu nah oleh karena itu memang kalau tidak kita berbicara satu dengan yang lain maka kecepatan kita menjadi cepat infomologi yang kemudian sangat eksklusif sebagai infomolog mungkin juga akan menjadi eksklusif dan itu juga limitasinya menjadi semakin besar dalam dunia yang sekarang ini nah kalau kita misalkan kerjasama saya kira begini Mbak atau Mas tadi ya saya lupa namanya gitu ya saya kira kan kalau tidak keliru saya beberapa kali membaca pemerintah ini kan sedang menggiatkan petani milenial kementerian petani yang ini gitu nah mungkin juga dicari informasi-informasi ke tanah gitu dan saya juga tahu bahwa misalkan kedutaan besar Amerika melalui USIG dan sebagainya itu juga ada program-program bagi young generation untuk misalkan menekuni bidang petania nah kalau memang kemudian tujuannya apa tadi seperti yang saya sampaikan saya kok lupa yang digalut itu juga itu melalui kerjasama dengan pemerintah dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika tentunya kan gitu yang kemudian bisa pengalaman melihat di luar sana mempelajari langsung bukan kemudian belajar seperti dikagut seperti kita belajar yang terlebih biasanya enggak tapi dia langsung dengan praktikal yang kemudian pada waktu pulang dia mengembangkan sendiri jadi saya kira pemerintah ini cukup sekarang untuk kaitannya dengan dengan milenial generation untuk agrikasa saya kira perhatiannya cukup besar mungkin perlu mencari jalur pet untuk mencari informasi yang lebih tepat saya kebetulan tidak punya informasi mengenai link tapi saya membaca beberapa kali dan termasuk kalau kemudian mau ke luar negeri itu juga cukup banyak misalkan Wageningen itu setiap summer pasti memberikan scholarship untuk bisa di sana dan kalau kita lihat Belanda itu sangat maju dalam close agriculture itu kan artinya pertanian tertutup ya dengan green-green-green-nya bagaimana itu sangat luar biasa jadi kalau misalnya kita mau belajar ya mungkin dari sana tetapi tadi pesan saya dalam kita belajar mengambil ilmunya mengambil teknologinya kemudian gunakan untuk mengatasi permatalan yang ada di Indonesia sesuai dengan konteks yang kita punya karena nanti kalau tidak kita misalnya belajar di luar lihat macam-macam kemudian balik nanti bisa saja kita menjadi gelong wah kok nggak ada saya butuh ini saya butuh nggak nanti akhirnya cuma saya butuh ini saya butuh ini saya butuh ini dan kemudian kita tidak melangkah kata nggak hebat emang ya yang lebih yang dimasukkan melangkahlah sejauh yang kita lancas dengan apa yang kita punya baik gitu Pak Tuan ya baik itu aseh ya mungkin di pandangan kamu petani-petani kita itu masih kuno banget itu ya sebenarnya sudah banyak yang sudah menggunakan gadget mereka untuk menuju apa penggunaan IT di pertanian mungkin pelan-pelan pasti akan menuju ke sana ya apalagi monitoring dan deteksi dini merupakan suatu langkah yang sangat penting di dalam pengelolaan hama terpadu ya tadi gambarnya dari Prof Andi tadi masuk sawah sampai apa tadi sampai masuk itu tujuannya untuk monitoring untuk deteksi dini ya nah untuk kedepannya nanti sudah banyak mulai dengan menggunakan sensor-sensor dengan yang akan mempermudah untuk mengenali adanya hama ya untuk hama saya kira ini lebih efeknya lebih pelan dibanding penyakit ya penyakit itu begitu terlihat satu satu minggu habis kalau hama masih bisa dihitung threshold-nya berapa itu masih masih tidak secepat dengan penyakit oke nanti kita pasti kesana nah dan saya kira dengan program pemerintah dengan apa ring palapa itu akan menyebarkan IT ke seluruh wilayah Indonesia baik kita menuju ke penanyaan berikutnya ini ada Prof Andi ini ada dari Bu Siwi Siwi PhD ini merupakan Kaprodi S2 Agribusiness di di FPP Unding oke ini pertanyaannya izin pertanyaan Prof bagaimana solusi untuk implementasi smart farming ini pada smallholder farmer ini pada petani level yang yang kecil bagaimana dan bagaimana supaya implementasi ini lebih berkelanjutan di masa depan ini dari Dr. Siwi Kaprodi dari S2 Agribusiness member Prof terima kasih Bu Dr. Siwi atas pertanyaannya gitu guys smart farming untuk smallholder farmer gitu guys jadi kalau misalkan smallholder itu kita kita pahami sebagai kepemilikan lahan yang sempit itu tidak atau tidak selalu berarti bahwa kemudian tidak ada modal karena bisa saja bahwa kepemilikan lahan yang sempit tetapi sebetulnya orang itu modalnya kuat kan bisa juga ngerti nah memang untuk penerapan tadi yang smart farming bagaimana yang mungkin kita inginkan bagaimana yang kita lihat dengan bagaimana digitalization atau yang lainnya yang bagaimana mau kita bangun maka ya lagi-lagi kembali pada investasi dan saya melihatnya memang yang sekarang banyak diterapkan dengan modal yang tidak terlalu tinggi maka bangunannya adalah bangunan-bangunan yang tidak permanen jadi misalnya sekarang ada teman-teman di Fakultas Pertanian ini yang sudah membangun juga semacam yang kemudian menggunakan bambu dan plastik yang itu relatif mula dan bekerja sama dengan teman-teman dari arsitek waktu itu saya bertanya dan kemudian diperkirakan itu bisa 5-6 tahun konstruksinya itu oke nah nanti tinggal monggo apakah hitung-hitungan ekonominya itu kemudian bisa masuk atau tidak nah itu dipersilakan tetapi paling tidak apa yang kemudian saya dengar dari apa teman-teman yang mengerjakan itu adalah salah satunya adalah supaya menekan biayanya itu murah sehingga nanti itu bisa diterapkan oleh petani-petani yang katakanlah mungkin dengan kapital yang mohon maaf mungkin terbatas nah kemudian juga teman-teman ini termasuk Pak Dekan pihak Bali di Fakultas Pertanian itu juga misalkan menggunakan air yang berasal dari hujan yang itu mungkin penting nanti bagi daerah-daerah yang mungkin air itu menjadi salah satu limitation gitu jadi bagaimana menampung air hujan supaya itu bisa digunakan untuk pertanian khususnya pertanian dalam skala-skala plus environment jadi ini ada beberapa teman 15 pertanian yang salah satunya Pak Dekan kemudian ada yang dari HPC kemudian setahu saya sudah ada yang dari tanah dari perikanan yang kemudian bergabung menjadi satu gitu jadi ini Monggo saya yakin itu bisa dilakukan gitu ya kalau itu pertanyaan kaitannya dengan berkelanjutan mungkin ini mungkin Gu Siwi kalau lebih paham gitu ya kalau saya melihatnya adalah selama itu profitable maka kemungkinan untuk berlanjut itu sangat tinggi tapi kalau berkelanjutan itu dalam artian konteks ekologi ekologi ya ekologi kesehatan ekologi saya kira nanti dalam kalau itu close environment itu juga biasanya juga akan menjadi lebih lebih apa misalkan kita menggunakan value cycle control itu potensi untuk berhasilnya lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan value cycle control di open environment kalau kemudian kita harus menggunakan pesisida maka itu juga dalam environment yang berbatas sehingga kita harapkan kontaminasi dan sebagainya itu juga menjadi lebih konten jadi dari aspek ekonomi maupun ekologi saya kira tadi ada kemungkinan untuk bisa sustain gitu ya tetapi bagi saya, meskipun saya orang entomologi saya kira sekali lagi at the end of the day pada akhirnya pada akhir hari itu kita akan berbicara putih gitu jadi bisa saja bahwa itu oh secara ekologis bagus gitu tetapi itu tidak memberikan keuntungan secara ekonomis nah apakah kemudian akan diteruskan juga oleh petani saya kira juga mungkin tidak jadi mungkin panggilan kan Bu Dr. Kiwi yang menarik untuk kemudian di Pirsani nanti kalau misalkan wawang Pirsani monggo bisa saya hubungkan dengan teman-teman yang sedang mengerjakan itu di wawang Pertanian gitu ataupun mungkin dari teman-teman di luar wawang Pertanian saya sudah tahu juga banyak yang praktisioner yang kemudian mengembangkan itu semuanya ya Pak Tuluun Pak Moderator ya baik itu Bu Siwi tadi dengan ilustrasi pertanian yang tertutup ya dengan screen itu kemungkinan bisa keberhasilannya lebih tinggi ya untuk mengatasi hama yang ada oke mungkin kapan-kapan Bu Siwi kita ke Jogja ya untuk menengok proyek-proyeknya Prof Andi ini monggo Pak Karnose monggo Prof Andi oke baik ada penanya lagi Prof Andi sempat di tampilkan Agung Baskoro sudah Julian ya cepat oke ini hubungannya dengan startupnya Prof Andi bagaimana cara agar startup-startup yang bermunculan tidak melulu menjadi makelar pengepul digital data dan benar-benar menyentuh aspek peningkatan produksi untuk kesejahteraan petani ya ya oke oke terima kasih Pak Asung Baskoro jadi saya kira fenomena ini menarik gitu ya dan kemudian barangkali juga tidak sepenuhnya kemudian kita harus alergi dengan ini semua gitu ya itu kalau menurut pandangan saya gitu ya jadi dalam hal ini adalah nanti mungkin ya kembali pada pada misinya masing-masing gitu ya mengembangkan startup itu untuk apa ya mungkin salah satu hal yang mungkin nanti Bu Dokter Sini sudah bisa menambahkan gitu kan yang seringkali kita kita lihat kesenjangan ataupun apa ya concern barangkali bukan kesenjangan concern itu adalah mengenai apa pembagian margin benefit ini ya antara producer dengan pasca on farming ini kan kadangkala petani itu yang menanggung risiko karena dalam sistem produksi pertanian gitu yang kemudian belum tentu dia itu kemudian mendapatkan porsi margin kalau itu harga itu harga dari petani dibandingkan dengan harga saya kalau konsumen itu membeli di misalkan di department store ini kadangkala kalau saya karena saya kebetulan dari jairah sayuran dari jairah emas di sana gitu kan tinggal di Jogja sehingga kalau saya pulang saya tahu berapa sih harga di tingkat petani dibeli tapi kemudian kalau membandingkan dengan istri saya beli di super market berapa itu harganya lah ini margin ini kan kadangkala lebar sekali gitu nah maka memang kemudian ya itu opportunity tetapi kemudian sekali lagi tadi bahwa saya yakin tetap banyak karena saya juga tahu bahwa ada yang startup-startup yang memang bekerja dari proses produksinya yang kemudian itu akan sangat membantu petani jadi saya tidak tahu secara persis ya persisnya gimana untuk untuk kalau saya tadi saya mengatakan untuk tidak alergi ya jadi itu tetap saja akan selalu ada tetapi kemudian saya justru lebih kalau misalkan saya berpendapat saya lebih tertarik untuk bagaimana kita bisa mengajak teman-teman pengembang baru startup ini yang kemudian lebih fokus pada sebagaimana yang Pak Baskar inginkan untuk peningkatan produksi nah memang yang lainnya kemudian kita kan tidak sekarang kan sejauh saya tahu kan belum ada peraturan yang mengontrol mengenai itu sejauh yang saya tahu kan mungkin saya ketinggalan zaman sudah bisa menjaga tetapi kok apa ya kalau sekarang ini memang kemudian menguntungkan saya cukup yakin dengan perubahan generasi yang ada sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat dengan akses informasi yang sangat cepat dengan peluang yang ada itu kok ya akan kita akan kesalahan artinya dalam artian bahwa tetap akan ada startup-startup startup-startup yang memang kemudian akan fokus pada pengembangan ini itu ya dan saya juga punya sebagainya grup yang lebih banyak berbicara kita untuk sosial concern jadi memang bukan untuk bisnis tetapi memang untuk kepentingan sosial membantu dalam berbagai macam aspek dalam keinginan bidang pertanian juga ada orang-orang yang masih concern di bidang itu ada dan pengusaha-pengusaha yang concern untuk bidang itu saya kira juga cukup banyak jadi saya tidak punya jawaban bisnis ini Pak Agung Baskoro tetapi kalau saya ya ya semuanya itu perlu ekses gitu ya karena kita berbicara apa belajar ekosistem kan apa ya semuanya ekses yang penting adalah kemudian nanti balans dan sebagainya yang perlu kita tingkatkan maka kemudian kita tingkatkan dan kalau itu memang diperlukan startup-startup yang memang fokus pada produsen ya mungkin itu yang harus diberikan perhatian yang lebih tentunya apa mungkin kita yang bekerja di bidang pertanian bekerja di bidang pendidikan pertanian ini barangkali yang bisa mungkin ngitik-ngitik wahadiswa kita gitu ya gitu untuk kemudian masuk di dalam entrepreneurship yang kemudian memang karena bekal ilmunya pertanian ya kita harapkan bekerja adalah dalam bidang produksi meskipun tadi bahwa produksi itu kalau tidak menguntungkan ya tidak akan diulanginya gitu kan ya tetap harus menguntungkan memang ya 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 oke baik Prof Andi oke jadi startup-startup itu mulai bermunculan yang berusaha menghadirkan fresh product dari pertanian ke rumah kita dan itu pasti akan banyak tantangannya karena produk itu beda dengan produk yang lain karena mudah rusak sehingga jaminan dalaupun di fresh itu betul-betul satu tantangan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa startup yang bekerja di bidang produk-produk pertanian yang masih fresh ini pasti akan banyak pasarnya dimana saja pasti ada banyak pasarnya itu jadi bagi mahasiswa-mahasiswa ini adalah peluang kalian untuk merumuskan startup yang kayak apa yang harapannya bisa eksis itu oke ini waktunya masih empat menit saya saya mau coba untuk bertanya ini kepada Prof Andi tadi disampaikan sangat menarik ya bahwa serangga itu belajar serangga itu semakin lama akan semakin pintar nah ini musuhnya adalah pemuliha tanaman itu Prof dulu padi kita diserang pereng habis kemudian muncul dihasilkan DUTW paritas tahan pereng tapi karena perengnya juga belajar paritas tahan pereng itu tidak berapa lama sudah menjadi tidak tahan pereng lagi karena biotip dari pereng itu sudah berubah nah perlombaan ini kayaknya tidak pernah habis Prof Andi ini berdasarkan mungkin pengalaman Prof Andi berapa lama itu satu paritas bisa tahan terhadap serangan dari hama target dari pemuliha itu itu jadi Pak lalu Pak PUTW atau pemuliha dengan warneng ini seperti balapan balapan saling menyucul satu dengan yang lain jadi ini kami itu sudah punya warneng coba yang juga kami pelihara sejak tahun 86 86 agak jilat tidak pernah terpapar dengan insensi kita karena memang itu kita buat sebagai populasi yang sangat pekal untuk studi-studi mengenai resistensi serangan terhadap insensi nah pada tahun 86 kami mencari pelita itu masih sangat muda dan pelita kan merupakan paritas yang tidak mempunyai game yang resisten gitu ya karena untuk kita perbanyak maka kita menggunakan paritas yang pekal tapi pelita sulit kita beri sisanya yang mempunyai BPH1 awalnya banyak yang mati tapi mungkin dua tiga generasi itu kemudian sudah banyak yang cukup gitu kan nah kemudian misalnya semakin sulit kita ganti dengan ia nampas kita ganti dengan sihirat nah sekarang ini kita lihat saja operasi yang ada di lepam ini mau dikasih makan pagi apa saja mau jadi memang pada waktu awalnya akan ada populasi yang drop gitu ya karena memang butuh adaptasi gitu tetapi begitu biasanya generasi ketiga setelah dia hidup pada palet pastahan yang baru maka itu akan di take off untuk kemudian dengan daya potensial yang mereka punya jadi sangat cepat gitu memang dilihat gitu ya nah kalau di lapangan kan pengalaman kita di tahun 70-80 itu kalau 5-6 generasi pasti ditanam secara terus menerus maka kemudian akan terpatahkan nah itu itu luar biasa maka kemudian kalau saya bandingkan misalkan saya bandingkan dengan misalnya sekarang sama-sama paritas tahan tapi yang dikembangkan dengan air teknologi misalkan tanaman transgenik nah itu bedanya apa misalkan kalau kita belajar di Amerika apa dari Amerika bukan di Amerika kan belajar dari Amerika mereka menanam jagung transgenik itu sejak tahun 1996 yaitu tahan selesai pengirik batang jagung tapi sampai sekarang itu belum ada laporan yang menunjukkan bahwa pengirik batang jagung itu resisten selesai tanaman transgenik itu sudah berarti sudah lebih dari 25 tahun tapi kalau saya bandingkan dengan orang tadi kita itu hanya 5-6 generasi yang itu berarti mungkin 2,5 sampai 3 tahun nah apa bedanya nah salah satu yang sangat mencoba itu adalah tanaman tahan yang dikembangkan secara bioteknologi pada waktu dirilis itu sudah langsung dicampingi dengan how to manage teknologi supaya hidupnya atau masa berlakunya itu lebih lama karena kalau tidak ada manajemen itu juga diprediksi bahwa nanti tanaman transgenik itu juga akan patah dalam waktu 3 tahun tetapi kalau di manajemen dengan baik maka bisa 25 sampai 30 tahun cara memanajemenya gimana? maka kemudian ada tanaman yang namanya refugee juga jadi kalau menanam jagung transgenik dicampingi dengan tanaman jagung biasa yang itu nantinya digunakan sebagai tempat hidup serangga karena supaya seraganya itu tetap sukses di sebelum nah sementara kalau kita melepaskan varitas pasilita kan tidak begitu Pak semuanya kemudian menanam semuanya sehingga seleksinya itu sangat keras seleksi terhadap orang sopan itu sangat tinggi sehingga manajemen varitasnya sendiri itu memang tidak tertekian di tempat kita maka kalau sekarang kita berbicara pasti yang banyak disarankan yang sebetulnya adalah multilain jadi dalam satu hamparan itu beberapa varitas yang ditanam tidak hanya satu mempunyai sifat ketahangan genia berbeda-beda nah itu akan memperlambat perkembangan uti pembaru maka tentang itu yang tidak mudahnya nanti adalah lagi di kita itu kalau kita berbicara 100 hektare satu lahan mungkin kita berbicara 200 sampai 300 tahun ya mungkin pendapatnya beda-beda jadi tidak mudah juga tapi kalau 200-300 hektare di pertanian-pertanian di negara besar maju itu kan itu satu petani jadi mereka akan menanam yang varitas tahan sama varitas tidak tahan itu tetap di lahan-nya sendiri-sendiri jadi masalah sosial ekonominya karena saya kira juga cukup tidak tidak mudah bagi kita untuk kaitannya dengan varitas ini makasih Bapak baik jadi menarik ya setelah varitas itu sudah lepas ternyata harus ada pendampingan manajemennya ya kalau tidak ternyata hanya bertahan 3 sampai 4 tahun nah itu kalau itu dibuat digitalnya digitalisasi untuk kondisi seperti itu nampaknya jadi susah sekali itu programnya akan selalu diupdate untuk mengikuti perkembangan dari kemampuan dari serangga-serangga itu baik saya kira menarik sekali untuk berbicara masalah hama karena kita setiap hari berlomba dengan hama itu berlomba-lomba kita tidak ingin hama itu merusak tanaman kita tapi hama itu ingin hidup juga ini yang kita hadapi sehari-hari baik saya kira ternyata waktunya sudah habis ini Prof Andi kemudian sharing dari Prof Andi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua bagi dosen bagi mahasiswa juga bagi alumni yang bergabung di kuliah dosen tamu ini juga dari peserta dari institusi yang lain ini saya lihat ada banyak juga dari yang lain mudah-mudahan kita dapat manfaat dari sharing pengalaman dari Prof Andi ini saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Prof Andi yang sudah berkenan untuk sharing lain kali mungkin kita akan undang lagi baik baik kita berikan a plus ke Prof Andi ya saya kira kita cukupkan untuk waktunya dan selanjutnya saya kembalikan waktu ke 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 MC kepada Mbak Bintang Mbak Bintang terima kasih ya terima kasih Pak Karno terima kasih juga Prof Andi hadirin sekalian demikianlah sesi kedua kuliah dosen tamu dari siang hingga sore hari ini kami sampaikan terima kasih kepada Prof Insinyur Ie Andi Trishono MSC PhD yang telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kami semua melalui virtual meeting pada siang hingga sore hari ini sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Lukas dan Prof Andi yang sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini terima kasih juga kepada Prof Saiful dan juga Pak Karno selaku moderator pada acara kuliah dosen tamu hari ini semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua mohon maaf apabila ada kata-kata maupun hal-hal yang kurang berkenan sampai jumpa lagi pada virtual meeting atau kesempatan lainnya terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat Pembetulnya maturnum 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 Adios